Halo Gan, balik lagi di Kontrip, ngekonser sambil ngetrip. Airport Guide kali ini kita bahas airport terbesar di Korea Selatan, Incheon Airport, Terminal 1 International Arrival. Incheon Airport memiliki dua terminal, Terminal 1 dan Terminal 2. Terminal 1 juga memiliki semacam bangunan tambahan yang disebut concourse, yang dihubungkan dengan kereta shuttle ke bangunan utama. Nah, tergantung Agan landing di gate berapa, kalau gate Agan berada di Terminal 1 concourse, Agan mesti transfer dulu menggunakan kereta shuttle ke Terminal 1 bangunan utamanya, ke main buildingnya. Frekuensi kereta shuttlenya cukup sering, dan perjalanan transfernya cukup cepat, kurang lebih sekitar 5 menit saja. Sampai di Terminal 1 main building, kita langsung jalan saja, ikutin arah petunjuknya ke arah imigrasi. Waktu kontrip kesana itu, pagi buta ya, sebelum subuh, tapi ternyata udah rame juga ya, karena kan memang airportnya buka 24 jam. Sebelum imigrasi, kita isi dulu arrival form atau formulir kedatangan, bentuknya kurang lebih seperti ini. Disiapkan juga visa dan paspor, lalu kita imigrasi dulu kan. Beres imigrasi, kita turun ke bawah untuk ambil bagasi ya. Kita tinggal cek saja di papan pengumumannya itu, bagasi kita di conveyor belt yang nomor berapa. Jadi kita tinggal tungguin. Habis beres, bagasi udah dapet, habis itu agan tinggal keluar, agan tinggal tentuin mau jalur merah, kalau misalnya ada barang yang mau dideklar, kalau nggak ada, langsung aja ambil jalur hijau. Ke kota Seoul-nya sendiri itu ada beberapa cara kan. Bisa naik taksi, naik shuttle, atau naik public bus. Tapi kali ini, kontrip mau naik kereta AREX atau airport express. Jadi dari terminal 1, kedatangan kita nyebrang dulu. Habis itu nyebrang masuk ke gedung namanya transit center. Dia isinya kayak mall gitu lah. Ada restoran, terus ada F&B segala macam. Terus kemudian memang ada tempat parkir, yang ini yang bawa mobil gitu ya. Dan tentu saja adalah stasiun kereta AREX-nya itu sendiri. Turun satu lantai, stasiunnya itu terletak di ujung kanan lah, kalau misalnya dari arah kita datang. Atau bisa aja tinggal ikutin petunjuk arahnya. Jalan, terus sampai kelihatan yang kuning-kuning itu. Nyampe deh. Jadi nanti beli tiketnya pakai mesin-mesin ATM itu, dan nanti kita masuknya dari sana. Beli tiketnya gampang, kayak gini ga. Please select your departure. Please select the number of passengers and press the confirm button. Please select your purchase method. Nah, gampang kan? Sekarang, ayo kita masuk ga. Tiketnya di-tap di sensor. Tapi inget, tiketnya jangan hilang ya. Jangan hilang. Nah, AREX ini ada dua macam. Yang pertama itu yang express, dia langsung ke stasiun SEAL. Jadi dia dari terminal 2 ke terminal 1, terus langsung ke SEAL, express gitu kan. Terus ada satu lagi, dia berhenti di semua station, atau all station namanya. Laba perjalanan yang express itu, sekitar 43 menit. Dan satunya lagi, yang all station, yang berhenti di semua station itu, sekitar 53 menit. 10 menit lebih lambat. Tapi dia tempat duduknya kayak komentar lain gitu kan. Yang duduknya panjang kayak angkot gitu lah. Perronnya sih sama, tapi dibedain sama pembatas ini doang nih kan. Jadi yang biru itu all stop, dan yang orange itu express. Nah, ini dia kereta AREX Express. Dia ada tempat naruh koper di ujung gerbong, atau bisa juga ditaruh di atas kursi ya, kalau kopernya ke mean size. Dan untuk yang AREX Express ini, kursinya udah dinomorin. Jadi santui aja, nggak usah rebutan kursi. I think you will sit in our room. 5C, 5C. What car are you in? AREX Express ini lumayan kan, tempat duduknya lega, ada footrestnya juga, dan yang pasti lumayan lah, bisa lihat-lihat pemandangan, sepanjang perjalanan dari Incheon ke kota Seoul. Ke station Seoul lebih tepatnya. Akhirnya nyampe Seoul juga kan, mantap. Kita turunnya itu di basement 5 station Seoul, terus kita naik escalator terus, sampai ke basement 3. Nah, dari basement 3 kita mesti tap out ya, pakai tiket kita yang tadi kita beli. Jadi jangan dibuang dulu kan, jangan dibuang. Habis kita tap out, tinggal melanjutkan ke tujuan Agan berikutnya. Oh iya, kalau Agan naik terus ke lantai 1, nanti itu escalator ke arah stasiun kereta antar kota ya, kayak ke busan dan sebagainya. Nah, ini dia itu ada kayak tukang mie, mie daging gitu kan, lumayan enak, dingin-dingin makan mie rebus Korea, mantep kan. Oke, sampai disini dulu, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa lagi. Contrip, nge-conser, sambil nge-trip, Contrip. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.